Tony F.S. kembali hadir dengan membacakan sebuah kisah dari Mas Acep Saipudin at Acep underscore Saip 88 Sebelum menyimak ini teman-teman juga bisa langsung ke akun twitternya ya untuk mengetahui cerita-cerita yang beliau tuliskan Dan disini Tony F.S. membacakan sebuah kisah Dusun Angker Sebuah cerita tentang suatu dusun yang tertutup dari dunia luar Dusun yang angkernya tidak hanya terkait hal-hal mistis saja Melainkan juga terkait warganya yang tidak ramah pendatang Dan ini dia selengkapnya Tapi sebelum itu saya harus berulang dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia selengkapnya Pada siang menjelang sore hari Di sebuah warung kopi Di sebuah kota yang namanya dirahasiakan Terdapat empat orang laki-laki sedang mengobrol Dua di antaranya adalah bapak-bapak Yang satu berkopiah Yang satu lagi mengenakan udeng-udeng Bercorak batik Sedangkan dua orang lagi adalah Pemuda yang mengenakan setelan casual Hutan itu terlalu luas untuk dijelajahi Meski ada jalur untuk mobil Tapi meganya cukup berat Perlu menggunakan mobil khusus seperti offroad Kalau mau melewatinya Ujar salah seorang bapak-bapak Oh gitu ya pak Saya hanya merasa penasaran Mengenai rumor yang selama ini beredar Konon jalur yang membelah hutan itu Melewati suatu area yang ternyata Ada pemukimannya yang berada Tidak terlalu jauh dari sana Tukas bapak yang mengenakan udeng-udeng Pemukiman di tengah hutan pak Ucap salah satu pemuda Sambil menatap bapak itu dengan penasaran Kamu baru tahu Bukannya kamu udah lama menetap di sini ran Bapak berudeng-udeng itu Menatap heran ke arah pemuda Bernama ahran itu Saya memang sudah lama di sini pak tohar Tapi saya baru mendengar Soal rumor barusan Lagi pula Apa pentingnya pak Ahran menatap balik pak tohar Itu hanya rumor pak tohar Lagi pula Orang macam apa Yang memilih hidup Di tengah hutan yang jauh dari manapun Bapak berpeci berbicara Pak Ishan ini seperti kurang update saja Banyak loh Orang-orang Yang memilih hidup Di tempat terpencil yang jauh Dari dunia luar Bahkan mereka menjadi sangat liar Saat bergem orang asing Tukas pak tohar Dhani Kok Dari tadi kamu diam saja Biasanya kamu yang paling banyak ngomong Ucap ahran Saat menengok ke arah temannya itu Aku jadi teringat sulman ran Kau tahu Dia akan menghilang saat mengantar kayu gelondongan Menggunakan truk Truknya ketemu di jalur tengah hutan itu Tapi sulman tidak Ia menghilang Ia juga sudah sebulan ini tidak pulang ke mes Tukas Dhani membuat ahran tertekun Sulman Juga tidak mungkin pulang ke Jawa Ia tidak pernah mengatakan Akan segera pulang kampung Lagipula Waktu itu ia baru seminggu habis dari kampung Aku khawatir Ia diculik orang dari kampung Yang dimaksud pak tohar Tambahnya sambil menatap pak tohar Jangan ngawur dan Lagipula Keberadaan perkampungan itu hanya sebatas rumor Belum ada yang membuktikan Kalau kampung itu ada Tukas haran Sambil mengelengkan kepalanya Itu karena mereka yang mencoba Membuktikannya tidak ada yang kembali Ucap pak tohar Disambut tatapan kaget semua orang Lah Memangnya siapa saja yang pernah bilang Ingin buktikan keberadaan kampung itu Tanya pahisan Dengan raut wajah tegang Sulman itu pria pendek Yang berprofesi sebagai sopir truk Pengangkut kayu gelondongan kan Dia pernah berbicara di depan saya Bahwa dia ingin Melihat kampung itu Dengan mata kepalanya sendiri Dia bukan satu-satunya yang pernah Berbicara begitu kepada saya Sebelumnya pasangan suami istri Bernama Idam dan Lasri Juga berbicara hal yang sama kepada saya Tutur pak tohar Ahren dan Dani Saling pandang Sementara pak ihsan terlihat Mengelengkan kepalanya Lalu Ucapnya Sulman adalah teman kami pak Bahkan ia sudah kami anggap Sebagai saudara Menghilangnya dia jelas Membuat kami semua panik Polisi bahkan timsar Belum juga menemukannya Hingga sebulan berlalu Kata Dani Maksudmu Kamu ingin mencari Sulman sendiri begitu? Tanya pak isan Ia tidak akan sendiri Saya akan memfasilitasi mereka Sekaligus saya turut serta Tukas pak tohar Pak isan mengelengkan kepalanya Itu bukan ide yang bagus Lebih baik kalian tidak melakukannya Biar aparat yang mencari Sulman maupun pasangan itu Loh Bukannya Bapak beberapa waktu lalu bilang Bahwa kampung itu hanya rumor Kok sekarang Gerak-gerik bapak malah menunjukkan Hal yang bertentangan Dengan ucapan bapak sebelumnya Pak tohar menatap penasaran Ke arah pak isan Pak isan tampak gelagapan Memangnya Ucapan saya barusan Bertentangan Dengan ucapan saya Mengenai rumor kampung itu apa? Ucapnya seolah tidak merasa Aran menatap penasaran Ke arah pak isan Ia merasa Jika laki-laki itu Sedang menyembunyikan sesuatu Pak isan kan kenal baik Dengan sulman Mungkin bapak tahu hal Soal dia yang tidak kami tahu Ucapnya disambut gelengan Kepala pak isan Nah sulman itu Orangnya rajin Ia juga tidak pernah membantah Jika diminta Membantu pekerjaan Seperti membetulkan genteng Misalnya Tukas dia Membantu pekerjaan Aran merasa ada yang janggal Dengan kata-kata yang Diucapkan pak isan Barusan Sudahlah nak Aran Tidak perlu dilanjutkan Lagipula saya pamit Mau pulang dahulu Istri saya barusan whatsapp Ia meminta saya pulang Ada tamu penting Kata pak tohar Lalu untuk rencana kita Mencari teman kami Bagaimana itu pak Tanya dani seraya bangkit Dari duduknya Pak tohar yang sedang Bersiap melangkah Menoleh ke arah dani Kita bicarakan nanti Di rumah Kalian datang berdua ya Kalau pak isan sendiri Apakah dani atan Untuk datang Mungkin bapak tertarik Untuk ikut bersama kami Ucapnya kemudian Menatap ke arah pak isan Yang sedang balik Menatapnya Tidak Makasih pak tohar Hakipula Nanti malam saya mendapat Giliran ronda Tukasnya sambil Menatap kekejauhan Waktu beranjak petang Saat Baedah isya Aran dan dani Telah berada Di rumah pak tohar Mereka tidak Berkumpul Di dalam rumah Melainkan Di sebuah gazebo Yang terbuat Dari bambu Yang dipelitur Malam itu Mimiku aja pak tohar Terlihat serius Ia seperti baru Mendapatkan kabar penting Ini cukup gawat Tamu yang datang Tadi sore Membawa kabar Tidak mengenakan Mereka datang Sekeluarga Hanya untuk Memberitahu saya Bahwa anggota Keluarga mereka Seorang perempuan Hilang Ketika ikut Rombongan para offroader Tidak ada Satupun di keluarga itu Yang tahu jalur Yang dilewati Para offroader tersebut Saya bertaruh Jika para offroader itu Melewati jalur Dimana sulman Dan Pasangan suami istri itu Yang hilang Ujar pak tohar Dengan nada Agak gemetar Lalu bagaimana Tanggapan bapak Tanya Aran penasaran Saya sudah berjanji Pada mereka Untuk melakukan Pencarian Ke lokasi tersebut Kalian berdua Tentu yang menjadi Rekan perjalanan saya Apalagi Kalian berdua Ingin menemukan Sulman bukan Tukas pak tohar Besok setelah Pekerjaan selesai Kita akan langsung Berangkat Tambahnya Apa itu Tidak terlalu mendadak Tanya Aran Dengan heran Lalu Bukannya lebih cepat Lebih baik Bahkan seharusnya Malam ini juga Kita berangkat Tapi Berhubung mobilnya Sedang diservis Ya tunda dulu Sampai jam kerja Besok berakhir Kata pak tohar Sambil mengedarkan Pandangannya Ke arah Aran Dan Dhani Singkat cerita Kesokan harinya Tepat setelah Jam kerja berakhir Yaitu pada Pukul 4 pagi Sebuah mobil SUV warna putih Melaju keluar Dari kota kecil itu SUV tersebut Melaju kencang Di jalanan Beraspal rata Dan mulus Kita terlalu Surik Berangkatnya Sesampainya disana Kita bisa kemalaman Ujar Aran Sambil menatap Ke arah kaca depan Sebentar lagi Kita tiba Di persimpangan itu Hanya sepotong Jalan yang diaspal Selebihnya adalah Jalan batu Yang kemudian Bersambung dengan Jalan tanah Yang sangat pecek Jika musim hujan Kata pak tohar Yang mengemudikan mobil Pak Apakah Bapak tidak melihat Gelagat aneh Bapak Isan Saat kemarin Kita di warung kopi Kok dia Seperti gelagapan Begitu Saat bapak Membicarakan Tentang kampung itu Kata Dhani Yang duduk Di samping pak tohar Mungkin Dia belum sarapan Makanya gelagapan Tukas pak tohar Dengan santai Masa Karena belum sarapan Mungkin Dia sedang Menyembunyikan Rahasia Yang berkaitan Dengan keberadaan Kampung Di tengah hutan itu Kata Dhani Serayang melihat Ke arah Sebuah rumah Berdiri terpencil Dengan jarak Beberapa meter Dari pinggir Jalan raya Rumah itu Mencurigakan Aku barusan Melihat sepasang mata Yang menyala Mengintip dari jendelanya Katanya Rumah itu Sudah lama Ditinggalkan Penguninya Konon Karena tanah itu Milik pemerintah Kabupaten Membangun rumah Di atasnya Otomatis Dianggap Menyerupot Tanah milik Negara Tukas Pak Tohar Seraya melihat Ke arah Pertigaan Ia kemudian Membelokan Kendaraannya Ke arah kanan Ini dia Jalur yang Menuju Tengah hutan Rimba Yang saya tidak Suka dengan Jalur ini Adalah Banyaknya Truk yang Parkir Sampai Menutupi Badan jalan Katanya Seraya melihat Ke arah Tiga truk Yang terparkir Hingga Memakan Badan jalan Masih Mending Truk Biasa Coba Kalau Locking Truk Yang Trailer Itu Pak Bisa Bisa Kita Harus Mundur Buat Kasih Jalan Saud Arhan Sembari Menengok Ke belakang Dan Tersentak Asaga Bekiknya Ada Aparan Sontak Pak Tohar Menginjak Pedal Rem Kemudian Melihat Ke arah Kaca Spion Tengah Dandi Juga Lantas Menengok Ke Belakang Ke Arah Arhan Di Bangku Tengah Hanya Arhan Yang Wajahnya Terlihat Memucat Ia Juga Terdengar Melafalkan Ayat Kursi Ada Pas Benarnya Ran Tidak Ada Apa Apa Tuh Kata Dandi Dengan Kusar Arhan Mencoba Menenangkan Diri Kemudian Mengelah Nafas Beberapa Kali Sumpah Makhluk Itu Ada Di Bangku Belakang Kedua Matanya Itu Bersinar Warna Merah Ia Seperti Nenek Nenek Berambut Hitam Mengembang Begitu Ucapnya Membuat Dandi Terkejut Seperti Nenek Nenek Berambut Hitam Mengembang Salah Kau Tadi Melihat Karah Rumah Itu Artinya Dia Mengikuti Kita Tukas Dandi Seraya Berkidik Maksud Mung Tanya Arhan Penasaran Aku Juga Melihatnya Dan Tapi Itu Di Rumah Itu Di Balik Jendera Yang Sudah Ada Dalam Pintunya Ia Melihat Karah Seperti Ingin Menerekam Tukas Dandi Kalian Banyak Berdoa Saja Baca Baca Ayat Suci Al-Quran Semoga Sosok Itu Tidak Menyeret Kita Kedalam Nasib Buruk Timpal Pak Tohar Seraya Melajukan Kembali Mobilnya Arhan Dan Dandi Pun Terdiam Mereka Kini Fokus Menatap Kedepan Kera Jalan Yang Kini Berupa Jalur Tanah Yang Penuh Dengan Sekungan Bekas Tapak Ban Mobil Terutama Truk Jalur Tanah Tersebut Membelah Sebuah Perkampungan Dengan Ramainya Aktivitas Para Warganya Rumah-rumah Tampak Berderet Di Sepanjang Kiri Dan Kanan Jalan Yang Dilewati Saat Pak Tohar Memasuk Kendaraannya Dengan Kecepatan Agak Tinggi Karena Menemukan Jalan Yang Berkontur Rata Mendadak Seorang Nenek-nenek Muncul Menghadang Otomatis Pak Tohar Menghentikan Laju Mobilnya Astaghfir Wala Adim Nek Ngapain Nghalangin Untung Saja Saya Siga Berhentiin Mobil Pekik Pak Tohar Kemudian Melihat Ke arah Nenek Tersebut Nenek Itu Tampak Berbicara Dengan Bahasa Lokal Yang Tidak Dapat Dimengerti Dia Bicara Apa Tanya Aran Sambil Menatap Ke arah Nenek Itu Dari Gerak Geriknya Sepertinya Dia Tukas Pak Tohar Lalu Apa Kita Akan Kembali Saja Oh Rupanya Sudah Hampir Marib Kata Aran Sambil Melihat Kedepan Medadak Terdengar Suara Klakson Yang Nyaring Dari Belakang Saat Menengok Rupanya Sebuah Trek Logging Trailer Yang Kosong Melaju Melewati Mobil Pak Tohar Melalui Jalur Sebelah Kiri Yang Kosong Si Nenek Tiba Tiba Berlari Ke Arah Terk Berusaha Untuk Menghentikannya Namun Gagal Terk Trailer Tersebut Berhasil Lewat Hingga Semakin Menjauh Saja Dari Sana Si Nenek Tampak Mencak Mencak Kemudian Melemparkan Batu Ke Arah Terk Yang Telah Melewatinya Dengan Tidak Sopan Itu Saat Ia Melihat Ke Arah Mobil Yang Dikendarai Pak Tohar Mobil Tersebut Sudah Tidak Ada Si Nenek Pun Nenek Bukannya Kami Tidak Mau Mendengarkan Mu Tapi Kami Tidak Mengerti Bahasamu Ucap Pak Tohar Seraya Terkeke Meskipun Kami Mengerti Tapi Kami Sudah Bertekad Untuk Menemukan Mereka Yang Tersesat Di Dusun Atau Kampung Itu Tambahnya Tidak Usah Nyerocos Pak Nenek Itu Tidak Akan Mendengarnya Kalaupun Mendengarnya Juga Ia Belum Tentu Mengerti Serga Ahran SUV Yang Dikemudikan Pak Tohar Melaju Perlahan Melewati Jalan Tanah Yang Mulai Becek Hapalagi Truk Di depan Melaju Tersendat Karena Mengalami Slip Di Jarul Licin Dan Becek Itu Disini Habis Hujanya Kalau Saja Lagi Musim Kemarau Jalanan Seperti Ini Gampang Dilewatinya Ujar Dani Seraya Melihat Ke arah Kaca Spion Di Ahran Sedang Bersiap Mencengkram Bahu Temannya Itu Ahran Cepat Menyinggir Dia Di Belakang Muu Becek Ngu Mobil Yang Mereka Tumpangi Mengalami Slip Saat Roda Belakang Terprosok Kedalam Jejak Bantrek Yang Cukup Dalam Ahran Berteriak Panik Sembari Ia Bergulir Ke Kanan Saat Melihat Ke Bangku Belakangnya Tampak Sosok Itu Sedang Menyeringai Tohar Yang Turut Dibuat Panik Tidak Lantas Menoleh Ke Arah Belakang Dimana Ahran Sedang Ketakutan Ia Tetap Melihat Kedepan Ke Arah Trek Yang Posisinya Kini Melintang Menghalangi Jalan Pekerjaan Lagi Kita Harus Keluar Tinggalkan Saja Itu Ucap Nyasraya Mematikan Mesin Ia Kemudian Keluar Dari Mobil Sementara Ahran Dan Dhani Dengan Pontang Panting Keluar Dan Menyusul Pak Tohar Ini Mengerikan Ucap Ahran Sambil Bergidik Ngeri Apa Tujuan Dia Mengikuti Kita Kata Dhani Seraya Bergegas Ke Arah Trek Yang Mengalami Gagal Menanjak Itu Tanjakan Yang Akan Dilewati Tidak Seberapa Tinggi Namun Dikarenakan Jalannya Yang Berupa Tanah Serta Baru Diguyur Hujan Maka Tanjakan Itu Menjadi Sulit Untuk Dilewati Pak Tohar Yang Lebih Dulu Sampai Disambut Sopir Dan Kernet Trek Tersebut Wah Gagal Nanjak Cuma 4x6 Ujarnya 6x6 Tapi Saya Tadi Salah Banting Setir Harusnya Ke Kanan Malah Ke Kiri Sopir Yang Masih Berada Di Kabin Sementara Kernet Sedang Berusaha Menimbun Lubang Sejak Bantrek Dengan Material Seadanya Seperti Batu Ataupun Magrib Begini Mau Mengangkut Kayu Mas Tanya Pak Tohar Biasalah Om Punya Anak Beranjak Remaja Pengen Dibelikan HP Baru Alasannya Karena Harus Belajar Secara Online Karena Belajar Di Sekolah Sedang Dilarang Sahut Sopir Terak Oh Saya Arkim Itu Kernet Saya Namanya Cayut Kami Ini Sejoli Petualang Jalan Hancur Ini Lanjutnya Hoi Sembarangan Aja Ganti Nama Bundubang Bekas Jijak Truck Arkim Terkeke Sembari Berusaha Mengeluarkan Kendaraannya Dari Jebakan Tajakan Licin Itu Tidak Bisa Ini Terlalu Dalam Kayaknya Kita Harus Menggali Ujar Pak Tohar Waduh Mana Gelap Lagi Ujar Aran Seraya Menyalakan Senter Handphone Yuk Ambil Linggis Kalau Itu Tidak Digali Banya Akan Tetap Muter Di Situ Situ Saja Seru Arkim Serta Yang Lain Mana Linggis Tanya Dani Cayut Kemudian Mengambili Kabin Truck Dan Mengambil Linggis Yang Disimpan Di Bawah Bangku Tidur Di Belakang Kursi Utama Ia Selanjutnya Memberikan Linggis Itu Kepada Dani Terima Kasih Mau Membantu Kita Ganti-gantian Saja Menggalinya Ucapnya Seraya Merogoh Sakunya Mengambil Handphone Selanjutnya Cayut Menyoroti Kolong Truck Bagian Belakang Sementara Dani Mulai Menyingkirkan Kundukan Tanah Yang Menghambat Ban Hingga Menjadi Slip Kim Coba Macu Seru Cayut Saat Dani Selesai Menyingkirkan Kundukan Tanah Di Kolong Truck Truck Itu Mulai Bergerak Perlahan Dengan Suara Derunya Yang Keras Pertanda Jalur Belum Sepenuhnya Dapat Dilewati Ayo Bantu Dorong Serupa Tohar Yang Dibantu Arhan Mulai Mendorong Truck Mendorong Truck Trailer Susah Juga Punya Dua Badan Keluhnya Sementara Arkim Yang Sedang Dibalik Roda Kemudi Mendadak Tersentak Saat Melihat Suatu Sosok Menyeramkan Berdiri Di Antara Sebatang Pohon Dan Rumpun Bambu Itu Adalah Sosok Yang Sebelumnya Mengganggu Arhan Dan Kawan Kawan Yut Apaan Itu Begiknya Panik Apaan Emangnya Sahut Truck Di Antara Pohon Dan Rumpun Bambu Itu Yut Pak Toher Arhan Dan Dhani Menghentikan Aksinya Mendorong Truck Mereka Turut Melihat Karah Yang Ditunjuk Arkim Nenek Itulah Haki Apa Maunya Dia Mengikuti Kita Gumam Arhan Per Sebaiknya Jangan Dirokan Terus Gas Biar Truck Bisa Naik Kurasa Ban Belakangnya Sebentar Lagi Bisa Naik Pucar Pak Toher Seraya Kembali Mendorong Badan Truck Dibantu Arhan Dan Dhani Hantunya Nolaki Nolaki Sudah Kaya E Aja Kumpat Arhan Menggumar Tinja Mengumpat Ledek Dhani Seolah Lupa Bahwa Mereka Sedang Diberhatikan Sosok Demit Berambut Mengembang Itu Mendadak Sosok Tersebut Berkelebat Dan Tau Tau Muncul Di Belakang Arhan Yang Posisinya Paling Belakang Setelah Pak Toher Dan Dhani Dan Belakang Lairku Terasa Dingin Begini Seperti Sedang Diraba Oleh Mayat Yang Sudah Dikubur Selama Seratus Hari Ucap Arhan Gemetar Dhani Pelahan Menoleh Ke Arah Arhan Ia pun Terhenyak Saat Melihat Sosok Tersebut Sedang Menyeringai Di Belakang Temanya Tersebut Lain Kali Jaga Bicaramu Atau Dia Mendatangimu Seperti Suara Jeritan Arhan Bergema Di Tempat Tersebut Bahkan Terdengar Cukup Jauh Hingga Kehadapan Suatu Tumbukan Batu Berbentuk Seperti Sebuah Gapura Tumbukan Batu Itu Mengangkangi Suatu Jalan Setapak Menuju Suatu Dusun Yang Tampak Berkaput Tidak Terlihat Adanya Tanda Kehidupan Di Sana Hanya Rumah Rumah Yang Terbuat Dari Kayu Dan Bambu Yang Berjajar Tanda Keberadaan Manusia Namun Samar Samar Terlihat Siluet Hitam Dari Beberapa Sosok Manusia Yang Membawa Busur Dan Anak Panah Sebagiannya Terlihat Membawa Tombak Dan Senjata Sejenis Parang Siluet Siluet Tersebut Terlihat Bergerak Sangat Cepat Menuju Ke Arah Asal Tempat Dimana Suara Teriakan Terdengar Mereka Bergerak Sangat Cepat Melewati Pepohonan Semak Belukar Hingga Sungai Kecil Sementara Itu Dimana Pak Tohar Dan Yang Lain Sedang Berusaha Membantu Mendorong Terk Yang Banyak Selip Mereka Tetap Melakukannya Meski Baru Saja Diteror Sosok Mistis Dan Itu Belumlah Berakhir Karena Sosok Tersebut Bisa Muncul Suaktu Waktu Hal Itu Karena Setelah Mengganggu Arahan Medadak Hantu Itu Menghilang Namun Suara Terdengar Muncul Di Tempat Itu Padahal Sebelumnya Sosok Tersebut Tidak Mengeluarkan Suara Apapun Setelah Cukup Lama Berupaya Akhirnya Truk Berhasil Naik Sekarang Giliran Pak Tohar Menaikan Mobilnya Melalui Tanjakan Yang Amat Licin Dan Becek Itu Beruntung Kita Tidak Perlu Mendorong Lagi Mobil Ini Sudah Double Garden Belum Lagi Wins Yang Siap Sedia Ucap Dani Yang Kini Duduk Di Bangku Tengah Bersama Arhan Kalian Duduk Berdua Saya Jadi Merasa Seperti Menjadi Sopir Pribadi Kalian Saja Kata Pak Tohar Sambil Memperhatikan Truk Yang Melaju Di Depannya Lah Tidak Usah Protes Pak Saya Duduk Di Belakang Karena Arhan Diganggu Terus Sama Nenek Gondrong Tukas Dani Kacau Suara Nenek Itu Masih Terdengar Gumamnya Tiba-tiba Pak Tohar Mengerem Mobil Dengan Mendadak Membuat Para Penumbangnya Terpelanting Astaga Di Jalan Hancur Begini Kok Bisa-bisanya Berhenti Mendadak Seperti Habis Ngebut Pak Protes Dani Sambil Melihat Ke arah Truk Yang Juga Tengah Berhenti Ada Apa Per Eh Kim Serupa Pak Tohar Seraya Melihat Ke Arah Kepala Truk Dimana Arkim Terlihat Keluar Dari Sana Ada Yang Melemparkan Potongan Batang Pohon Ketengah Jalan Pak Itu Jelas Sangat Mengganggu Saya Sama Cayu Terpaksa Harus Menyingkirkan Dulu Kayu Ini Saud Arkim Seraya Menoleh Kebelakang Ke arah Mobil Pak Tohar Astaga Gumbam Pak Tohar Seraya Keluar Dari Mobil Setengah Berlari Yang Menghampiri Akim Yang Mencoba Menyingkirkan Potongan Kayu Gelondongan Seperti Habis Dilemparkan Oleh Orang Kata Arkim Seraya Mendorong Potongan Kayu Gelondongan Itu Siapa Itu Cayu Tiba-tiba Berseru Saat Mendengar Suara Kemrisik Dari Sebelah Kiri Jalan Yang Berupa Tebing Pendek Dengan Pepohonan Yang Berjajar Diselingi Semak Semak Apa Mereka Mengalaminya Juga Saat Kemaris Belum Menghilang Gumam Arkim Saat Mengamati Sebungkah Potongan Kayu Gelondongan Yang Mirip Dengan Kayu Yang Dorong Yang Telah Berada Di Pinggir Jalan Padahal Ia Dan Cayuk Baru Sekali Mendorong Bongkahan Kayu Itu Maaf Mereka Menghilang Maksudmu Pak Tohar Terkejut Saat Mendengar Ucapan Arkim Barusan Oh Tidak Maksud Saya Rekan Saya Yang Suka Mengambil Kayu Yang Lewat Jalan Ini Apakah Pernah Mengalami Hal Seperti Ini Begitulah Pak Tukas Arkim Tergegap Tidak Perlu Berkilah Jujur Saja Saya Kemari Karena Ingin Mencari Teman Kami Yang Menghilang Saat Hendak Mengambil Muatan Di Ujung Hutan Sana Katakan Siapa Teman Yang Sedang Kalian Cari Kata Pak Tohar Seraya Menatap Penuh Selidik Ke Arah Arkim Yang Sedang Berdiri Mematung Di Depan Bongkahan Kayu Itu Baiklah Ini Sangat Kebetulan Berarti Kita Satu Tujuan Bos Kami Yang Bernama Pak Idam Dan Istrinya Bul Asri Menghilang Di area Di depan Sana Tepatnya Di Tikungan Yang Sejatinya Hanya Mengarah Ke Kanan Tapi Ternyata Di Sana Ada Tikungan Tersembunyi Yang Mengarah Ke Kiri Jalur Itu Memang Seharusnya Hanya Tikungan Biasa Yang Berbelok Ke Dengan Satu Tikungan Yang Terlihat Dan Satu Tikungan Yang Hampir Tidak Terlihat Alias Samar Samar Tukas Arkim Serah Yang Mengelah Nafas Saya Bersyukur Di Perjalanan Menemukan Orang Yang Ternyata Memiliki Tujuan Yang Sama Ngomong Siapa Teman Bapak Yang Hilang Disini Lanjutnya Namanya Adalah Sulman Sartudi Sopir Truk Mengangkut Kayu Yang Biasa Warawiri Di Calur Ini Ia Menghilang Saat Hendak Menjemput Muatannya Selain Dia Ada Seorang Gadis Yang Diduga Hilang Di Daerah Ini Setelah Ikut Rombongan Para Offroader Mobil Keluarganya Sampai Datang Kepada Saya Memohon Agar Saya Mau Mencari Gadis Itu Tukas Pak Tuhar Menuturkan Mas Cayut Sepertinya Disana Ada Orang Tapi Kok Tiba Tiba Seperti Menghilang Ujar Arhan Seraya Memperhatikan Barisan Pohon Yang Berdiri Di Atas Tebing Pendek Itu Bukan Sepertinya Itu Memang Orang Aku Melihatnya Membawa Tongkat Atau Lebih Tepatnya Itu Tombak Saya Tidak Dapat Memastikannya Sahut Cayut Seraya Mendorong Potongan Kayu Terakhir Bersama Arhan Sementara Pak Tohar Yang Masih Berbicara Dengan Arkim Terlihat Mengusap Kening Saya Kenal Pak Idam Dan Bulasri Mereka Pernah Datang Kepada Saya Mereka Meminta Pendapat Saya Tentang Niat Mereka Untuk Membuktikan Keberadaan Kampung Atau Dusun Tertutup Di Pedalaman Hutan Ini Sulman Pun Pernah Mengatakan Hal Yang Sama Di Depan Saya Kalau Gadis Itu Saya Belum Pernah Bertemu Dengannya Tapi Setidaknya Saya Tahu Wajahnya Dia Membuat Akrim Mengerutkan Kening Saya Tidak Tahu Nama Yang Barusan Anda Sebut Pak Tukas Arkim Kemudian Perhatiannya Teralihkan Pada Siluet Siluet Yang Berjejer Di Antara Pembohonan Yang Berdiri Di Atas Tebing Pendek Tikungan Itu Tinggal 20 Meter Lagi Dari Sini Ketika Siang Aku Tidak Pernah Melihat Mereka Lanjutnya Mereka Melihat Karah Kita Kita Sebaiknya Pergi Sekarang Kata Pak Tohar Seraya Berjalan Menuju Mobilnya Arhan Dan Dhani Pun Menyusul Sementara Arkim Telah Menghidupkan Mesin Truknya Selanjutnya Mereka Melanjutkan Perjalanan Hingga Akhirnya Tiba Di Tikungan Yang Dimaksud Baik Arkim Dan Pak Tohar Sama-sama Menghentikan Kendaraannya Ketika Mereka Mencapai Tikungan Yang Dimaksud Truk Yang Dikendarai Sunman Ditemukan Sekitar 20 Meter Lagi Dari Sini Mungkin Dia Berjalan Kaki Dari Sana Untuk Kembali Kemari Atau Mungkin Dia Menemukan Jalan Lain Menuju Dusun Ujar Dhani Seraya Melihat Ke Arhan Arkim Dan Cayut Yang Sedang Keluar Dari Kabin Truk Sembari Menyorotkan Lampu Senter Ke Arah Mobil Pak Tohar Kita Mulai Dari Sini Kita Mesti Berjalan Kaki Mengingat Tikungan Kekiri Tidak Dapat Dilewati Mobil Tukas Pak Tohar Seraya Keluar Dari Mobil Arhan Dan Dhani Saling Pandang Seperti Merasa Ragu Untuk Melanjutkan Niat Mereka Padahal Kalau Kita Kemarinya Pas Siang Hari Tidak Akan Menakutkan Seperti Ini Mungkin Kita Juga Akan Melihat Dengan Jelas Orang Orang Itu Ucap Arhan Seraya Mengusap Wajahnya Di Siang Hari Tampaknya Mereka Tidak Akan Keluar Mereka Juga Pasti Tidak Ingin Terlihat Jelas Oleh Orang Luar Dugaan Kulainya Bisa Saja Di Antara Mereka Ada Yang Memiliki Kemampuan Seperti Ninja Aku Pernah Mendengar Cerita Soal Suku Asli Daerah Ini Tukas Dhani Apapun Yang Terjadi Kita Harus Selalu Siap Tujuan Kita Kemari Adalah Untuk Menemukan Sulman Jika Yang Lainya Ketemu Maka Itu Adalah Bonus Tambahnya Termasuk Kemungkinan Terburuk Bukan Ya Itu Bisa Saja Terjadi Mengingat Kita Akan Memasuki Wilayah Yang Tidak Kita Ketahui Seperti Apa Masyarakatnya Apakah Mereka Ramah Atau Tidak Terhadap Orang Asing Kita Akan Segera Tahu Ucap Arhan Seraya Keluar Dari Mobil Ia Kemudian Mengedarkan Padangannya Kemudian Berhenti Pada Area Sebelah Kiri Jalan Yang Berlawanan Dengan Tikungan Yang Mengarah Ke Kanan Di Sana Tidak Terlihat Adanya Jalan Meski Arhan Menyorotinya Dengan Senter Hanya Rimbunan Daun Pepohonan Yang Tingginya Sekitar 4 Meter Di Sana Juga Hanya Ada Semak Semak Yang Menutupi Area Yang Sebelumnya Diceritakan Adalah Sebuah Tikungan Kekiri Tidak Ada Jalan Kesana Ujar Cayut Saat Menyoroti Area Itu Bersama Dengan Arhan Kamuflase Ucap Pak Tuhar Seraya Menatap Ke Arah Arkim Yang Tampak Seperti Sedang Meneliti Area Itu Bukan Memang Tidak Ada Jalan Yang Dengan Sengaja Dibuat Di Sana Tapi Kita Bisa Menyelinap Kebalik Pohon Yang Itu Tukas Arkim Sambil Menyorot Sebatang Pohon Yang Lebih Tinggi Dari Pohon Lain Yang Ada Didekatnya Udaranya Dingin Sekali Padahal Sudah Pakai Jaket Ucap Arhan Sambil Melihat Karah Pohon Tersebut Aku Seperti Melihat Wajah Nenek Hantu Itu Di Batang Pohon Ini Lanjutnya Dengan Gemetar Tetap Tendangan Banyak Banyak Berdoa Kita Sedang Berada Di Tengah Hutan Yang Sangat Luas Untuk Mencari Sulman Dan Yang Lain Jangan Grogi Kita Akan Segera Menemukan Mereka Kemudian Pulang Kata Pak Tuhar Seraya Menghampiri Pohon Itu Di Bawah Terlihat Baik Ucapnya Setelah Mencapai Pohon Tersebut Akhirnya Pak Tuhar Arhan Dhani Arkim Dan Cayut Melanjutkan Langkah Dengan Melewati Pohon Tersebut Untuk Mencapai Suatu Area Yang Berada Lebih Rendah Dari Area Dimana Pohon Itu Berada Mereka Terus Berjalan Seraya Memutarkan Padangan Terdengar Suara Burung Hantu Yang Diiringi Suara-suara Binatang Malam Lainnya Malam Itu Agak Terang Saat Sang Rembulan Menampakkan Diri Setelah Beberapa Waktu Lalu Tertutup Awan Pak Tuhar Menyorotkan Senternya Kedepan Dan Tidak Berwarna Orangnya Sarung Ucapnya Seraya Mempercepat Langkah Menuju Selembar Sarung Yang Menggantung Di Ranting Pohon Kecil Ini Kan Sarung nya Sulman Kok Bisa Tim Sar Tidak Menemukannya Ucap Dhani Terkejut Mungkin Mereka Menemukannya Tapi Sengaja Tidak Membawanya Timbal Arehan Yang Turut Memperhatikan Sarung Itu Tim Sar Memang Kemari Ini Buktinya Kata Pak Seraya Menyoroti Banyaknya Bekas Cicak Sepatu Di Atas Tanah Yang Sebagiannya Tampak Perlekuk Dalam Kok Mereka Bisa Tidak Mengambil Sarung Padahal Sarung Ini Bisa Jadi Barang Bukti Kata Dhani Penasaran Sarung Ini Baru Empat Hari Menggantung Disini Artinya Waktu Tim Sar Kemari Sarung Ini Tidak Ada Disini Kata Pak Tuhar Yakin Bagaimana Anda Bisa Baru Empat Hari Disini Pak Tanya Dhani Penasaran Ini Saya Tidak Perlu Mendekatkan Mata Saya Ke Sarung Ini Untuk Membaca Tulisan Yang Tertulis Di Sana Pak Tuhar Menunjuk Tulisan Tangan Yang Memenuhi Salah Satu Permukaan Sarung Itu Astaga Gumam Arhan Saat Melihat Itu Siapapun Yang Menemukan Sarung Ini Tolong Saya Saya Dikejar Kejar Oleh Mereka Para Penduduk Dusun Ini Sangat Menakutkan Mereka Memiliki Cucuk Di Hidung Dan Selalu Membawa Senjata Tajam Yang Perumuran Darah Yang Sudah Kering Ucap Arhan Membacakan Tulisan Yang Terpampang Di Sarung Tersebut Milik Sulman Ia Kemudian Melanjutkan Membaca Tulisan Tersebut Kemungkinan Bagi Saya Untuk Pulang Sangatlah Kecil Mereka Tidak Pernah Membiarkan Saya Kabur Jika Saya Berusaha Kabur Mereka Selalu Bisa Menangkap Saya Dan Membawa Saya Kembali Kedusun Angker Mereka Bagi Kalian Yang Membaca Tulisan Ini Tolonglah Saya Saya Sudah Putus Asa Saya Tidak Tahu Cara Bagaimana Saya Untuk Kabur Tolonglah Saya Sebelum Mereka Menebas Leher Saya Seperti Yang Mereka Lakukan Pada Mas Idam Bum Bagaikan Tersambar Menyebut Nama Salah Satu Orang Yang Menjadi Target Pencarian Arkim Dan Cayut Oh Tuhan Ini Benar-benar Masalah Besar Arkim Melenguh Frustasi Bos Kita Telah Tiada Yud Kita Sepertinya Akan Kehilangan Pekerjaan Lanjutnya Apalah Dayakim Saat Itu Rupanya Menjadi Hari Terakhir Kita Bertemu Dengah Pantas Saja Dia Mengatakan Hal-hal Aneh Seolah Dia Akan Pergi Selamanya Tukas Cayut Seraya Menunduk Saya Berduka Cita Mas Arkim Mas Cayut Saya Juga Tidak Menyangka Akan Menjadi Begini Rupanya Saat Itu Juga Menjadi Pertemuan Terakhir Saya Dengannya Ternyata Rasa Kepenasarannya Justru Membawanya Pada Kematiannya Ucap Pak Tohar Seraya Menatap Ke arah Tulisan Disarung Itu Saya Merasa Ada yang Aneh Dengan Tulisan Itu Loh Loh Kok Bisa Ya Sulman Atau Siapapun Itu Menulis Sepanjang Ini Padahal Logikanya Orang Yang Sedang Dalam Bahaya Itu Jangankan Menulis Panjang Menulis Pendek Saja Belum Tentu Bisa Biasanya Orang Yang Sedang Dalam Bahaya Itu Cukup Menulis Singkat Namun Dapat Dipahami Dan Oh Ya Ini Bukan Tulisan Sulman Kata Arhan Yang Lantas Disambut Tatapan Bingung Semua Orang Arhan Benar Ini Bukan Tulisan Sulman Ini Terlalu Rapi Tulisan Sulman Itu Seperti Ceker Ayam Beneran Loh Pak Toher Belum Pernah Melihat Tulisannya Sulman Timbal Timbal Dhani Mendukung Argumen Arhan Pak Toher Tampak Termangu Iya Juga Kenapa Saya Tidak Berpikir Kesitu Tukasnya Seraya Menepuk Kening Tapi Meskipun Itu Bukan Tulisan Teman Kalian Bisa Saja Itu Tulisan Yang Lain Yang Turut Menjadi Korban Penculikan Warga Dusun Ini Bisa Saja Ini Tulisan Bul Asri Eh Tapi Ini Bukan Tulisan Bul Saya Hafal Betul Tulisan Bul Asri Tulisannya Rapi Tapi Sangat Berbeda Dengan Tulisan Ini Kata Arki Mendedak Menarik Kata-katanya Hmm Apa Mungkin Ini Tulisan Gadis Itu Gumbam Pak Toher Bingung Masalahnya Adalah Kita Tidak Tau Apakah Gadis Itu Benar-benar Hilang Disini Lagi Pula Sepanjang Kita Melewati Jalur Tengah Hutan Ini Kita Tidak Menemukan Jejak Tukas Dhani Yang Turut Kebingungan Ini Sangat Membingungkan Lantas Apa Kita Lanjutkan Pencarian Saja Tanya Arhan Kita Tidak Akan Mundur Barang Selangkah Karena Sulman Masih Disana Dia Pasti Sedang Menunggu Bantuan Tukas Pak Toher Seraya Mengambil Sarung Tersebut Kemudian Menyimpannya Di Tas Gendong Semoga Saja Ini Hanya Pesan Palsu Kita Hanya Perlu Terus Mencari Ucap Arkim Yang Kemudian Memperbaiki Letak Golok Yang Diselipkan Di Pinggang Aku Khawatir Jika Orang Orang Tersebut Akan Menyerang Kita Hanya Karena Melihat Di Antara Kita Ada Yang Membawa Senjata Kata Pak Toher Saat Melihat Golok Tersebut Saya Akan Menyembunyikannya Kalau Begitu Tukas Arkim Seraya Menutupi Golok Tersebut Dengan Jaket Yang Dikenakannya Dan Jak Diikuti Yang Lain Cahaya Lampu Senter Berseliwaran Di Area Itu Saat Pak Toher Dan Yang Lain Tengah Menelusuri Tempat Itu Sesekali Sorot Lampu Senter Menyorot Pada Sosok Mistis Yang Dengan Cepat Menghilang Mas Inanek Itu Apa Dia Akan Terus Mengikuti Kita Kemana Pun Ujar Arahan Saat Mengenali Sosok Itu Saat Pak Toher Sedang Memperhatikan Area Di Hadapannya Mendadak Kaki Kirinya Terantuk Sesuatu Yang Keras Seperti Batu Sesuatu Yang Keras Itu Berada Di Area Seperti Suatu Bekas Galian Dangkal Dengan Tumbukan Tanah Bekas Galian Saat Ia Menyoroti Benda Yang Membuat Kakinya Terantuk Tersebut Ia Terkejut Bukan Main Sebab Ternyata Benda Yang Membuat Kakinya Terantuk Adalah Seonggok Tulang Masih Belupa Daging Yang Telah Membusuk Mayat Bagi Arhan Saat Melihat Tulang Tulang Tersebut Kok Tidak Bau Ya Padahal Ini Dalam Kondisi Membusuk Kata Dhani Yang Juga Melihat Ke Arag Onggokan Tulang Belulang Itu Arkin Terlihat Mendekati Mayat Yang Hampir Tinggal Tulang Belulang Itu Ia Kemudian Memberhatikannya Dengan Seksama Ada Dua Mata Anak Panah Yang Menyembul Di Dadanya Dia Pasti Mati Karena Dibunuh Menggunakan Panah Oleh Seseorang Atau Dua Orang Yang Ahli Menggunakan Panah Kalian Sempat Melihat Orang Orang Itu Kan Meski Gelap Di Antara Mereka Terlihat Ada Yang Membawa Busuk Panah Kesimpulannya Kita Sedang Dihadapkan Pada Sesuatu Yang Sangat Berbahaya Mungkin Orang Orang Itu Sangat Berbahaya Ujarnya Seraya Mengamati Dua Anak Panah Yang Menyembul Di Dada Mayat Itu Dia Pasti Sedang Melarikan Diri Saat Dua Anak Panah Mengenai Punggungnya Hingga Tembus Kedada Lanjutnya Mayat Ini Tidak Kami Kenal Entah Dari Pakainya Atau Aksesoris Yang Dikenakannya Tidak Ada Yang Menunjukkan Ciri-ciri Sulman Tapi Saya Yakin Mayat Ini Berjenis Kelamin Laki-laki Kata Dini Setelah Menelusuri Mayat Tersebut Dari Ujung Kaki Hingga Kepala Ini Juga Bukan Idam Apalagi Bulasri Tukas Arkim Mungkin Kita Sebaiknya Tinggalkan Dia Saya Melihat Di Balik Pepohonan Tinggi Itu Seperti Ada Semacam Rumah Dari Bambu Dan Itu Bukan Hanya Satu Ujar Pak Tohar Seraya Menyoroti Selah-selah Pepohonan Tinggi Di Sebelah Kiri Area Dimana Mayat Itu Berada Semua Orang Menatap Ke Arah Lokasi Yang Ditunjuk Pak Tohar Memang Benar Disana Terlihat Beberapa Rumah Berpilik Bambu Yang Tampak Lenggang Serta Tanpa Penerangan Satupun Tapi Rumah-rumah Itu Dikelilingi Semacam Pagar Dengan Bambu Runcing Kita Tidak Akan Melewati Pagar Itu Karena Sangat Beresiko Kita Juga Tidak Akan Merusak Pagar Yang Susah Payah Dibangun Orang Lain Ujar Pak Tohar Seraya Menyoroti Pagar Dengan Bambu Muncing Yang Berderet Sepanjang Pagar Tersebut Lalu Kita Akan Mencari Pintu Kerbang Ya Begitu Tanya Arhan Penasaran Kita Harus Melakukan Itu Jika Tidak Ingin Dianggap Sebagai Penyusup Tukas Pak Tohar Seraya Berlalu Menuju Kekiri Dari Area Dimana Mayat Ditemukan Semuanya Pun Mengikuti Pak Tohar Seraya Celingkukan Saat Mendengar Suara Gemrisik Dari Arah Kanan Suara Tersebut Persis Sama Dengan Suara Saat Mereka Sedang Membahu Menyingkirkan Potongan Potongan Kayu Gelondongan Yang Menutupi Jalan Suara Gemrisik Itulah Haki Ujar Cayut Sambil Menoleh Ke Belakang Mereka Tampaknya Membentuti Kita Ucap Arkim Saat Berjalan Agak Mendahului Pak Tohar Tidak Sadar Ia Melewati Sebuah Arca Yang Dikiranya Adalah Tunggul Pohon Arca Tersebut Rupanya Memiliki Tali Yang Terbentang Hingga Ke Arca Lainnya Yang Jaraknya Sekitar 4 Meter Arkim Rupanya Malah Melewati Tali Tersebut Dan Tersandung Karenanya Mendadak Dari Balik Kegelapan Muncullah Puluhan Sosok Manusia Yang Membawa Berbagai Jenis Senjata Mereka Semua Mengepung Arkim Dan Yang Lainnya Sosok Tinggi Besar Berwarna Hitam Itu Menyeruak Dalam Kegelapan Ia Menerjang Ke Arapak Tohar Seraya Mengayunkan Sebilah Kapak Besar Ke Leher Pria Yang Kini Sudah Tidak Dapat Melarikan Diri Ini Ters 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 Air Mengguyur Tepat Di Wajahnya Membangunkannya Dari Ketidaksadarannya Ia pun Terbangun Dengan Nafas Megap Megap Setelah Berhasil Mengatur Nafasnya Ia Menoleh Kesebuah Kiri Kemudian Kesebelah Kanannya Ia pun Tersadar Jika Dirinya Sedang Dalam Posisi Duduk Saling Membelakangi Dengan Arhan Dalam Kondisi Kedua Tangannya Terikat Menyatu Dengan Kedua Tangan Arhan Sementara Itu Ia juga Melihat Dani Dalam Posisi Duduk Terikat Bersama Cayut Sedangkan Arkim Terlihat Sendiri Terikat Pada Sebatang Kayu Yang Ditancapkan Ketanah Waktu Itu Hari Sudah Mulai Terang Artinya Pagi Telah Datang Lalu Berapa Lama Ia Dan Kawan Kawan Di Tempat Tersebut Dalam Kondisi Terikat Patuhar Kemudian Melihat Beberapa Orang Laki-laki Yang Kebanyakan Berusia Di Atas 60 Tahun Sedang Berdiri Mengelilinginya Dan Kawan-kawan Sembari Menatap Dengan Tatapan Dingin Beberapa Di Antara Mereka Terlihat Menunjuk-nunjuk Ke Arah Arkim Sembari Berbicara Dalam Bahasa Yang Tidak Dapat Dimengerti Tidak Lama Kemudian Muncul Beberapa Orang Perempuan Yang Juga Sudah Cukup Sepuh Namun Di Antara Mereka Terdapat Yang Lebih Mudah Bahkan Berparas Cantik Orang-orang Yang Ada Warga Dusun Misterius Tersebut Mengenakan Pakaian Tradisional Dengan Cara Pembuatannya Adalah Dengan Ditenun Hal Itu Dapat Diketahui Dengan Adanya Beberapa Alat Tenun Di Setiap Teras Rumah Sederhana Di Dusun Ini Pak Tohar Kemudian Menoleh Ke arah Dhani Yang Posisinya Disamping Arhan Dan Kau Sudah Sadar Kenapa Yang Lain Masih Belum Siuman Juga Padahal Kita Sama-sama Mendapat Kuyuran Ucapnya Perlahan Seraya Menghindari Adu Pandang Dengan Warga Yang Sedang Mengawasinya Entahlah Pak Tapi Sepertinya Nasib Kita Akan Berakhir Disini Seperti Halnya Sulman Lihatlah Mereka Sangat Mengintimidasi Mereka Pasti Sangat Tidak Ramah Tukas Dani Seraya Mencoba Melihat Ke arah Para Ibu Dan Gadis Yang Berdatangan Ia Kemudian Mengalihkan Perhatiannya Pada Seorang Warga Laki-laki Yang Sedang Mengamati Sebila Golok Sembari Berbicara Itu Goloknya Arkim Ucap Dani Saat Mengenali Golok Tersebut Sangat Disayangkan Sudah Dia Yang Melanggar Tali Itu Dia Juga Yang Membawa Senjata Tajam Ini Akan Berakhir Buruk Tukas Pak Toher Sembari Menatap Tanpa Berkedip Ke arah Warga Yang Sedang Memegang Goloknya Arkim Warga Tersebut Terlihat Menuju Ke arah Arkim Yang Masih Belum Siuman Tak Lama Seorang Pemuda Dari Warga Dusun Datang Menyiramkan Air Menggunakan Sebuah Wadah Dari Buah Labu Ke Wajah Arkim Arkim Terlihat Menggerakkan Badannya Kemudian Merontah Saat Sadar Dirinya Dalam Keadaan Terikat Salah Seorang Warga Kemudian Mendorong Tubuh Arkim Dengan Yang Lainnya Terlihat Menambahkan Ikatan Ketubuh Laki-laki Itu Lepaskan Saya Apa Yang Kalian Lakukan Kepada Saya Arkim Berteriak Salah Seorang Warga Terlihat Mencoba Berbicara Dengan Arkim Namun Ia Malah Menepuk Keningnya Saat Menyadari Bahwa Orang Yang Diadapannya Tidak Dapat Mengerti Perkataannya Warga Lainnya Terlihat Menggerak-gerakan Kedua Tangan Seolah Sedang Menggunakan Bahasa Isyarat Namun Ia Belum Dapat Membuat Arkim Mengerti Akan Maksudnya Pak Tohar Mengamati Dengan Seksama Gerakan-gerakan Warga Yang Sedang Menggunakan Isyarat Itu Intinya Dia Ingin Kita Pergi Dan Jangan Pernah Kembali Kedusun Ini Ini Aneh Kalau Menurut Rumor Orang Yang Mereka Tangkap Tidak Akan Pernah Kembali Lagi Bahkan Dalam Bentuk Mayat Sekalipun Ucapnya Seraya Terus Mengamati Gerakan Warga Tersebut Lalu Bagaimana Dengan Sulman Pak Idham Dan Istrinya Mereka Belum Juga Kembali Lalu Bagaimana Dengan Mayat Itu Dan Ditampak Penasaran Setelah Pak Tohar Menerjemahkan Bahasa Isyarat Warga Tersebut Ia Juga Mengatakan Jika Dusun Ini Sedang Terancam Ada Sebuah Kelompok Yang Ingin Dusun Ini Diratakan Sebab Nun Jauh Di Bawahnya Terdapat Cadangan Emas Yang Berlimpah Kelompok Tersebut Telah Mengeksplorasinya Dan Dusun Ini Harus Dibebaskan Tentu Saja Warga Dusun Menolak Karena Mereka Tidak Ingin Tanah Leluhur Mereka Dieksploitasi Demi Kepentingan Bisnis Berarti Kelompok Yang Dimaksud Adalah Korporasi Atau Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Pertambangan Khususnya Emas Dan Perak Tutur Pak Tohar Masalahnya Adalah Dimana Mereka Menyembunyikan Sulman Ucap Dani Seraya Menoleh Kearah Arahan Yang Telah Tersadar Dimana Ini Mereka Menangkap Kita Gumam Menurutmu Saud Dani Sementara Pak Tohar Terus Memperhatikan Gerak Dia Mengatakan Bahwa Dia Pusing Karena Di Antara Tawanan Tidak Ada Yang Mengerti Akan Isyarat nya Ucap Dilanjutkan Dengan Berteriak Halo Para Warga Yang Sedang Mengrumuni Arkin Tersebut Lantas Berpaling Ke Arah Pak Tohar Pak Tohar Lantas Merontak Ingin Ikatannya Dilepaskan Tak Lama Kemudian Dua Orang Warga Maju Ke Arah Pak Tohar Mereka Selanjutnya Membuka Ikatan Pak Tohar Dan Memindahkan Ikatan Arhan Ke Belakang Dani Dan Cayut Salah Seorang Warga Kemudian Menodong Pak Tohar Menggunakan Golok Sementara Satunya Lagi Mempersilahkan Pak Tohar Berbicara Dengan Menggunakan Isyarat Pak Tohar Kemudian Mulai Membuat Gerakan Gerakan Isyarat Kami Kemari Untuk Mencari Teman Kami Yang Hilang Kami Menduka Mereka Hilang Karena Menemukan Dusun Ini Mereka Tidak Dapat Ditemukan Karena Kalian Menyembunyikan Mereka Warga Yang Mendorong Pak Tohar Mendadak Menempeleng Dengan Keras Ia Juga Hendak Kembali Menempeleng Pak Tohar Jika Tidak Dihentikan Oleh Warga Lainnya Tak Lama Warga Yang Sedang Menjadi Lawan Bicara Pak Tohar Menggerak Tangannya Jangan Menuduh Sembarangan Kami Tidak Pernah Kok Datang Kedusun Kami Mereka Selalu Kami Biarkan Pergi Dengan Sarat Mereka Jangan Lagi Datang Kemari Pak Tohar Menggeleng Ada Mayat Yang Tidak Berbau Tergeletak Tidak Jauh Dari Dusun Ini Apa Kalian Tau Mayat Itu Kalau Untuk Mayat Itu Kami Akui Kami Yang Membunuh Itu Adalah Mayat Dari Seorang Dari Kelompok Yang Ingin Menghancurkan Dusun Kami Demi Penggalian Emas Kami Terpaksa Membunuhnya Dan Membiarkannya Begitu Saja Itu Kami Tujukan Sebagai Peringatan Untuk Kelompok Para Penggali Itu Mereka Tidak Akan Pernah Bisa Merusak Apalagi Menghancurkan Tanah Leluhur Yang Selalu Kami Jaga Ini Pak Tohar Mengelah Nafas Mayat Itu Tidak Berbau Meski Telah Membusuk Pertanyaan Saya Adalah Apa Kalian Tidak Takut Dengan Konsekuensi Dari Pembunuhan Yang Kalian Lakukan Terhadap Orang Orang Mereka Sedikit Saya Beritahu Bahwa Kelompok Ini Adalah Sebuah Perusahaan Besar Dimana Orang Orang Memiliki Banyak Harta Dengan Harta Tersebut Mereka Bebas Melakukan Apapun Demi Mencapai Tujuan Sampai Sini Paham Para Warga Terlihat Saling Pandang Raut Wajah Mereka Mendedak Memancarkan Aura Kecemasan Kami Sudah Melakukan Kesalahan Besar Tanya Warga Yang Menjadi Lawan Bicara Pak Tohar Bisa Jadi Tapi Sepertinya Mereka Belum Menemukan Mayat Itu Jika Mereka Menemukannya Akan Ada Pembalasan Dari Mereka Tukas Pak Tohar Tapi Kami Siap Mati Untuk Mempertahankan Kelangsungan Kehidupan Kami Tidak Ingin Kehilangan Tanah Leluhur Hanya Karena Rayuan Kelompok Penggali Itu Tukas Warga Itu Selanjutnya Ia Berbicara Kepada Warga Lainnya Disambut Dengan Perginya Mereka Dengan Segera Kesuatu Tempat Meski Begitu Saya Tidak Mau Membuat Kaum Perempuan Dan Anak Anak Berada Dalam Resiko Bahaya Oleh Karenanya Mayat Itu Harus Diambil Untuk Dikremasi Katanya Menggunakan Kenapa Mayat Itu Bisa Tidak Berbau Racun Racun Yang Dioleskan Di Mata Panah Bisa Meminimalisir Bahkan Menghilangkan Sama Sekali Bau Busuk Dari Bangke Itu Terdengar Mustahil Tapi Begitulah Adanya Tukas Warga Itu Seraya Melihat Ke arah Orang Orang Yang Telah Kembali Tanpa Membawa Apapun Celaka Mayat Sudah Hilang Ia Berbicara Menggunakan Isyarat Kepada Pak Tohar Namun Kemudian Seseorang Muncul Dari Balik Pintu Sebuah Rumah Yang Ukurannya Lebih Besar Dari Rumah Rumah Lainnya Serta Memiliki Desain Yang Juga Berbeda Kemunculannya Mendedak Disambut Oleh Semua Warga Dengan Berlutut Di Tanah Menghadap Ke arah Orang Yang Merupakan Seorang Laki Laki Yang Mengenakan Setelan Pakaian Adat Lengkap Dengan Penutup Kepala Warga Yang Tadi Berdialog Dengan Pak Tohar Terdengar Berbicara Dengan Bahasa Lokal Sedangkan Pak Tohar Beserta Arhan Dan Dhani Terkejut Bukan Kepalang Saat Melihat Kemunculan Orang Tersebut Yang Mereka Sangat Kenal Mereka Merasa Tidak Habis Pikir Bagaimana Bisa Orang Itu Ada Di Dusun Ini Dan Sangat Dihormati Oleh Warga Dusun Pak Isan Ucap Pak Tohar Terperangah Sedangkan Pak Isan Hanya Menatap Kara Pak Tohar Dan Yang Lain Laki Laki Yang Adalah Pak Isan Tampak Mengisyaratkan Agar Para Warga Berdiri Selanjutnya Ia Turun Dari Rumah Besar Yang Merupakan Rumah Panggung Itu Saya Tadinya Tidak Akan Keluar Menampakkan Diri Saya Dan Membiarkan Para Warga Menyelesaikan Urusan Ini Sebab Saya Tidak Ingin Rahasia Saya Terpongkar Tapi Setelah Saya Menyimak Apa Yang Kalian Diskusikan Saya Menjadi Terpancing Untuk Keluar Apalagi Setelah Mayat Itu Tidak Ada Di Tempat Itu Tutur Pak Isan Seraya Menghampiri Pak Tohar Selamat Datang Di Dusun Kami Pak Tohar Dan Kawan Kawan Lanjutnya Singkat Cerita Pak Isan Yang Ternyata Kepala Dusun Terpencil Tersebut Meminta Warganya Untuk Melepaskan Pak Tohar Dan Yang Lain Namun Sebelum Membiarkan Mereka Pergi Pak Isan Membeberkan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Hilangnya Sulman Dan Pasangan Suami Istri Bos Arkim Pengkhianatan Bisa Terjadi Dimana Saja Tanpa Terkecuali Begitupun Di Dusun Yang Saya Pimpin Ini Karena Merasa Tidak Puas Dengan Keputusan Saya Dan Mayoritas Warga Untuk Menolak Berkompromi Dengan Perusahaan Tambang Itu Beberapa Orang Warga Yang Kontra Memilih Pergi Dan Berasimilasi Dengan Kehidupan Luar Sana Meski Mereka Pergi Namun Bukan Berarti Mereka Menyerah Karena Sikap Kontra Itulah Mereka Menjadi Sangat Fanatik Hingga Mencari Berbagai Cara Untuk Melenyapkan Dusun Ini Termasuk Dengan Melakukan Serangkaian Penculikan Dan Pembunuhan Tutur Paisan Di ruangan Tengah Rumahnya Saat Berbincang Dengan Pak Toher Dan Yang Lainnya Jadi Maksud Paisan Sulman Diculik Oleh Mantan Warga Bapak Tanya Dhani Sambil Menatap Penasaran Ke Arah Paisan Sementara Saya Berasumsi Seperti Itu Mereka Begitu Benci Kepada Saya Dan Para Warga Yang Mendukung Saya Disamping Karena Kebencian Dan Napsu Akan Herta Mereka Melakukan Serangkaian Teror Yang Seolah-olah Dilakukan Oleh Kami Seolah-olah Kami Yang Menculik Atau Membunuh Orang-orang Yang Tersesat Kedusun Ini Untuk Kasus Mayat Yang Kalian Temukan Saya Aku Itu Adalah Kesalahan Fatal Dari Saya Dan Para Warga Kami Terlalu Cepat Mengambil Tindakan Tanpa Memikirkan Akibat Yang Akan Terjadi Sekarang Sudah Terlanjur Mungkin Dusun Ini Akan Segera Musnah Hanya Dalam Hitungan Hari Dan Berganti Menjadi Lahan Eksplorasi Pertambangan Yang Dipenuhi Kendaraan Dan Para Pekerja Kata Pak Isan Seraya Mengelah Nafas Saya Juga Turut Merasa Riso Pak Lalu Soal Ketertutupan Dusun Ini Apakah Terkait Dengan Perusahaan Tambang Itu Tanya Pak Tohar Pak Isan Tidak Segera Menjawab Pertanyaan Pak Tohar Ia Termenung Beberapa Saat Kemudian Mengelah Nafas Dusun Ini Sebenarnya Tidak Pernah Menutup Diri Dari Orang Luar Kami Sangat Menyambut Dengan Senang Hati Kedatangan Para Pengunjung Namun Belakangan Ini Kami Merasa Trauma Merasa Trauma Menerima Kembali Kedatangan Orang Luar Ini Tidak Lepas Dari Datangnya Seorang Laki Laki Yang Tersesat Kedusun Ini Pada Tiga Tahun Yang Lalu Kami Sudah Berbaik Hati Menolongnya Membantunya Pulang Tapi Apa Balasanya Sebulan Yang Lalu Ia Kembali Kemari Dengan Membawa Orang Orang Untuk Merayu Kami Meninggalkan Dusun Dengan Imbalan Penghidupan Serta Harta Benda Kami Akan Dipindahkan Kewilayah Lain Yang Lebih Dekat Dengan Pusat Keramean Tapi Kami Menolak Seperti Yang Sudah Saya Katakan Kami Tidak Akan Pernah Meninggalkan Tanah Leluhur Kami Jelas Paisan Panjang Lebar Orang Itu Ternyata Adalah Pemimpin Sebuah Perusahaan Tambang Emas Yang Mana Rupanya Tanpa Pengetahuan Kami Orang Orang Yang Telah Melakukan Eksplorasi Di Dusun Ini Tepat Setahun Setelah Ia Datang Kemari Tambahnya Hasil Eksplorasi Itulah Yang Mendorongnya Kembali Kemari Bersama Orang Orang Lalu Apa Mereka Mengancam Untuk Mengusur Dusun Ini Setelah Adanya Penolakan Dari Bapak Dan Para Warga Tanya Pak Doar Tidak Ada Ancaman Yang Secara Gambelang Keluar Dari Mulut Mereka Tapi Beberapa Kejadian Di Dusun Ini Yang Terjadi Belakangan Ini Menandakan Bahwa Mereka Sedang Berupaya Untuk Mengusir Kami Dari Dusun Ini Dari Kampung Halaman Kami Sendiri Kalian Melihat Mayat Itu Kan Itu Salah Satu Buktinya Kami Membunuh Bukan Tanpa Alasan Ia Telah Membunuh Salah Satu Warga Yang Memergokinya Sedang Memasang Alat Peledak Mungkin Dinamit Tepat Di bawah Tanah Di Sekitar 10 Rumah Penduduk Kami Telah Menyingkirkan Dinamit Tersebut Dan Menyimpannya Sebagai Barang Bukti Tapi Masalah Ini Akan Segera Membesar Setelah Kesalahan Kami Yang Tidak Segera Menguburnya Papar Pak Isan Seharusnya Kami Membawa Mayat Itu Dan Menguburkannya Atau Mengkremasinya Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Sesama Manusia Meskipun Dia Telah Berbuat Jahat Tambahnya Pak Tohar Hanya Mengusap Wajahnya Kemudian Menoleh Ke arah Arkim Yang Sedari Tadi Duduk Membisu Kim Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Kita Harus Pergi Meninggalkan Dusun Ini Apalagi Mereka Yang Kita Cari Tidak Ada Disini Ujarnya Disambut Tatapan Dingin Arkim Kita Pulang Begitu Saja Lalu Bagaimana Dengan Pak Idam Bulasri Dan Juga Teman Kalian Tukas Arkim Juga Dengan Dusun Ini Apa Kita Tidak Ada Niat Untuk Membantu Pak Isan Dan Para Warga Timbal Arhan Yang Disambut Tatapan Bingung Pak Tohar Biarkan Kami Menghadapi Masalah Ini Sendiri Saya Tidak Ingin Campur Tangan Orang Luar Malah Hanya Akan Mempersulit Keadaan Kata Pak Isan Saran Saya Kalian Sebaiknya Saya Akan Menghubungi Kalian Secepatnya Jika Menemukan Mereka Apalagi Kalian Telah Memberikan Foto Sebagai Panduan Untuk Saya Menemukan Mereka Tambahnya Pak Tohar Menatap Kara Arhan Kemudian Arkim Cayud Dan Dhani Mereka Terlihat Mengangguk Kami Mempercaya Anda Pak Isan Apalagi Anda Bukan Orang Baru Bagi Kami Anda Adalah Teman Dan Juga Rekan Kerja Yang Baik Semoga Dusun Ini Selamat Dari Ancaman Para Penggusur Itu Ucap Pak Tohar Disambut Anggukan Pahisan Pergilah Mumpung Hari Masih Terang Ucap Laki-laki Yang Menjadi Kepala Dusun Itu Singkat Cerita Pak Tohar Bersama Yang Lain Meninggalkan Dusun Terpencil Itu Dilepas Oleh Tatapan Pahisan Mereka Berlalu Meninggalkan Dusun Tanpa Mereka Sadari Sedikitnya Pasang Mata Dari Orang-orang Yang Semi Telanjang Yang Membawa Berbagai Jenis Senjata Di Tangannya Masing-masing Sementara Pak Isan Yang Menyadari Hal Itu Hanya Membatin Aku Harap Orang-orang Barbar Itu Masih Memiliki Hati Kecuali Jika Mereka Sudah Kembali Ke Zaman Batu Kembali Pak Tohar Dan Yang Lain Yang Kehilangan Arah Sehingga Gagal Menemukan Jalan Seharusnya Ketimur Kan Gerutu Arhan Sembari Mengedarkan Pandangannya Entahlah Sepertinya Kita Disini Tidak Akan Menemukan Arah Yang Benar Tapi Sepertinya Kita Kembali Ke Dusun Itu Lihatlah Rumah-rumah Itu Tukas Pak Tohar Dhani Berjalan Mendahului Arhan Kemudian Berhenti Dan Mengamati Rumah-rumah Itu Kita Sudah Satu Jam Berjalan Tidak Mungkin Kita Masih Berada Di Sekitaran Dusun Itu Ada Yang Berbeda Yang Saya Lihat Dari Dusun Ini Dengan Dusun Paisan Ucapnya Seraya Melihat Karagapura Yang Dibuat Dari Tumpukan Batu-batu Kali Dusun Paisan Tidak Memiliki Gapura Ini Hanya Sepasang Arca Yang Diberi Tali Yang Membentang Sahut Arkim Yang Dapat Mengingat Betul Pintu Masuk Menuju Dusun Paisan Apa Ini Kok Hari Telah Berangsur Gelap Ada Yang Tidak Beres Ini Bukan Malam Hari Tapi Ada Seseorang Yang Sedang Mengawasi Kita Orang Itu Pasti Sangat Sakti Tukas Pak Tuhar Seraya Memutarkan Pandangannya Firasatku Mengatakan Orang Orang Gelap Itu Yang Sedang Mengintai Kita Kata Cahyut Saat Melihat Kelebatan Banyak Siluet Di Antara Pepohonan Yang Memisahkan Antara Posisi Ia Dan Kawan Kawan Dengan Rumah Rumah Dan Gapura Tersebut Berarti Orang Orang Itu Bukan Berasal Dari Dusun Pak Isan Lalu Dusun Ini Pak Isan Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Ada Dusun Lain Yang Tidak Jauh Dari Dusun Yang Ia Pimpin Tukas Pak Tuhar Seraya Menyipitkan Kedua Matanya Melihat Ke Arah Empat Siluet Yang Sedang Bergerak Cepat Di Antara Pepohonan Tidak Tidak Sebaiknya Kita Tinggalkan Tempat Ini Ini Bahaya Ujar Arkim Seraya Bergegas Diikuti Yang Lain Mereka Segera Meninggalkan Tempat Itu Ketika Dirasa Keadaan Menjadi Mencekam Karena Kehadiran Kelebatan Sosok Sosok Gelap Itu Namun Kemudian Tiba-tiba Terdengar Suara Mendesis Yang Datang Dari Arah Belakang Diikuti Suara Cerit Cahyut Yang Tengah Berlari Bersama Dhani Cahyut Tiba-tiba Jatuh Telunggup Setelah Menjerit Semua Orang Lantas Menghentikan Langkahnya Kemudian Berbalik Ke arah Cahyut Cahyut Kamu Kenapa Pegik Arkim Seraya Menghampir Rekanya Yang Kini Telunggup Dalam Kondisi Lemah Astaga Ia Terkena Panah Pegik Aran Pak Tohar Segera Menyoroti Punggung Cahyut Dan Mendapati Sebatang Anak Panah Menancap Di Punggung Cahyut Allahuakbar Kita Sedang Diserang Kita Harus Segera Mencari Tempat Aman Ucapnya Seraya Membantu Arkin Memapah Cahyut Darahnya Terus Merembes Apa Di Antara Kita Tidak Ada Yang Membawa Kotak P3K Ucap Dhani Yang Tampak Menyoroti Punggung Cahyut Seraya Ceringukan Awas Teriakan Arhan Seraya Mendorong Dhani Hingga Terjatuh Saat Sebatang Anak Panah Melesat Ke Arahnya Anak Panah Tersebut Mengenai Sebatang Pohon Yang Berada Dekat Dengan Dhani Di Saat Mereka Hendak Mencapai Tepian Sungai Kecil Medadak Beberapa Sosok Gelap Permunculan Menghadang Mereka Semua Menodong Pak Tohar Dan Kawan Kawan Menggunakan Berbagai Jenis Senjata Beberapa Di Antaranya Yang Datang Dari Belakang Langsung Memukul Jatuh Pak Tohar Dan Yang Lain Bersambung Lanjut Ke Dusun Angker Bagian 2 Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Sudah Mendengar Kisah Ini Disini Di Tony FS Dan Terima Kasih Mas Acep Saipudin Saya Pamit Sampai Jumpa Di Bagian Berikutnya Wassalamualaikum